Intro Tanggul Sungai Gelis di Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Jebol sepanjang 10 meter Akibat tidak mampu menahan debit sungai Akibatnya, puluhan rumah didukuh setempat terendam banjir dan ratusan warga dievakuasi ke tempat pengungsian Tanggul tersebut jebol karena tidak mampu menahan debit sungai Pasca diguyur hujan dengan intensitas tinggi Akibatnya, puluhan rumah terendam banjir dan ratusan warga dievakuasi Pencana itu juga menyeret satu unit mobil yang akhirnya tenggelam di area persawahan Saat ini, petugas gabungan dari relawan BBBD Kudus, Basarnas, dan TNI Polri Tengah melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian menggunakan perahu karet Tanggul Jebol ini kan memang harus dari Purwodhati Purwodhati ditampung tuju dari pintu Wilalong Binti Wilalong ini ternyata kita tutupkan tidak bisa Karena di sana ada sudetan yang selebar 100 meteran Maka ini memang agak dilematis dari kita sendiri Di dalam penanganan di sini tentunya nunggu sampai air ini menjadi surut Ini yang kita utamakan adalah kita nyawa Jadi kita evakuasi dulu untuk pengungsi Dan kita sudah menyediakan tempat-tempat pengungsi yang ada di sana Tentunya dengan dapur umum, tenaga kesehatan, dan untuk komplek di sana Bagaimana bisa untuk penanganan pengungsi yang ada di sini Sekitar 300 ya, sekitar 300 di dalam satu jugo itu Nanti kita akan tampung di SMP Muhammadiyah Muhammadiyah di Basurana Dan di Bikki Kuriatul Fikri Hingga siang ini proses evakuasi masih berlangsung Pemerintah setempat juga tengah menyiapkan tempat pengungsian di sejumlah titik Sampai jumpa di video selanjutnya